di Bares Krimpori sekitar pukul 10 Jumat siang. Kepada wartawan, Luki sempat menjelaskan kenapa dirinya diundang sebagai saksi. Luki mengaku pernah mengunjungi Ponpes Al-Zaitun pada 29 Juli 2022 lalu. Videonya pun sempat beredar di media sosial. Namun Luki juga menilai ada keanehan yang dilakukan pimpinan Ponpes Al-Zaitun Panji Gumilang. Dan apa yang saya ketahui dan saya alami terkait hal ini. Kalau saya menduga saat ini terkaitnya saya menjadi saksi karena memang di video-video itu kan ada muka saya. Maka mungkin ditanya perisiwa hari itu. Dan di sini saya mulai merasa ada hal yang berbeda. Berbeda karena setelah Assalamualaikum Pak Panji bilang bahwa saya akan mengajarkan mengajarkan salam yang bukan hanya Assalamualaikum saja. Saya bingung. Bares Krimpori hingga saat ini masih mengumpulkan keterangan saksi dan ahli. Menurut rencana Panji Gumilang juga akan kembali dipanggil untuk melengkapi pemeriksaan. Hingga jamat ini sudah ada 20 lebih saksi dan ahli yang diperiksa. Polri berjanji akan segera menentukan status pimpinan Ponpes Al-Zaitun setelah melakukan gelar perkara serta mendapatkan hasil lapfor. Dan saudara informasi selengkapnya kita akan tanyakan langsung dengan jurnalis Kompas TV Adamas Niramawati di Bares Krimpori, Jakarta. Selamat sore. Wati-Wati, apa yang ingin digali polisi dari pemanggilan mantan Wabup Indra Mayu ini Luki Hakim dan apakah proses pemeriksaan sampai saat ini masih berlangsung? Iya, untuk pemeriksaan dari Luki Hakim sendiri masih berlangsung. Dimana tadi sekitar pukul 10 Luki Hakim datang ke Bares Krimpori dan sempat menyatakan bahwa dirinya memang dipanggil oleh penyidik untuk ditanyai bagaimana sebenarnya apa yang terjadi di hari kejadian itu dimana memang dari video yang viral itu memperlihatkan bahwa Luki Hakim ada di samping dari Panjigumilang yaitu pimpin dan pimpinan dari Pondok Pesantren Al-Zaitun dan juga kita ketahui bahwa dari Luki Hakim juga menyebutkan bahwa dia mengaku bahwa memang dia akan dimintai kejangan oleh penyidik karena memang dirinya berada di saat acara ulang tahun dari Panjigumilang yang dihadirinya pada bulan lalu dan memang pemeriksaan masih dilakukan dan juga untuk Luki Hakim sendiri ini memang sudah mengunjungi Pondok Pesantren Al-Zaitun itu selama dua kali itu sudah dua kali dimana yang pertama itu pada tahun 2022 dan terakhir itu pada saat Panjigumilang ulang tahun seperti itu dan juga memang di kemarin lah pada saat beberapa bulan lalu lah saat Luki Hakim ulang tahunnya Panjigumilang inilah disanalah Luki Hakim menerima atau diberitahu oleh Panjigumilang adanya cara salam yang berbeda dari biasa dan inilah yang menjadi viral dan dituntut adanya dugaan penisahan agama karena adanya dugaan penisahan agama dan Luki Hakim berada di tempat kejadian pada saat itu maka Luki Hakim pun dimintai keterangan oleh penyidik bareh skrim dan juga saat ini pemeriksaan masih berlangsung dan sebelumnya pun dari pihak kepolisian juga telah memeriksa beberapa saksi termasuk Panjigumilang sendiri telah dimintai keterangan dan juga ada beberapa saksi ahli yang dimintai keterangan atau dimintai klanifikasi oleh penyidik bareh skrim seperti itu selain Luki Hakim saat ini diperiksa siapa saja apakah ada orang lain yang juga diperiksa dan ada berapa total sejauh ini saksi yang sudah diperiksa oleh polisi ya memang untuk hari ini dari Brigjen Ahmad Ramadhan Karopenmas Divisium Mas Pori menyebutkan ada empat orang yang dipanggil hari ini sebagai saksi dimana itu adalah salah satunya adalah Luki Hakim seorang pendeta dan juga istri dari Panjigumilang dan satu orang yang berinisial C namun untuk hari ini yang menghadiri dan memenuhi panggilan bareh skrim sendiri itu hanya dua orang yaitu Luki Hakim dan juga pendeta namun untuk dari istri Panjigumilang masih belum memenuhi panggilan dari bareh skrim Poli untuk selengkapnya ini merupakan pernyataan dan juga penjelasan dari Brigjen Ahmad Ramadhan Karopenmas Divisium Mas Pori para saksi dimintai keterangan terkait dengan keberatan mereka yang terkam dalam video di Pondok Santret Arzaitun khusus penyidikan saat ini ya saat ini ya yang dilaksanakan oleh penyidik Direkturat Tindak Bidana Umum Baris Kempol adalah kasus penodaan penistaan agama kalau nanti telah dilakukan pengembangan dan penerbangan apakah itu ada tersangka menetapkan tersangka nanti tergantung pendalaman dari penyidikan ya jadi ada ada tiga ya dugaan sekali lagi dugaan dari Brigjen Ahmad Ramadhan menyebutkan memang untuk saat ini baru dua dari saksi yang memenuhi panggilan dari Baris Kempori dan dengan total dari semua saksi yang telah diperiksa Baris Kempori yaitu totalnya 21 orang dimana itu termasuk dari saksi Panjigu Milang sendiri saksi ahli dan juga hari ini ada Luki Hakim yang dipanggil oleh Baris Kempori untuk hingga saat ini memang dari Panjigu Milang sendiri masih berstatus saksi dan juga dari Baris Kempori setelah mengumpulkan pernyataan dari saksi ahli saksi-saksi dan juga dari barang bukti nantinya akan dilakukan gelar perkara dari gelar perkara inilah akan ditentukan apakah Panjigu Milang memang menjadi tersangka dari kasus penistahan agama yang pernah dilakukannya seperti itu Jihan baik terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV Mas Nih Rahmawati dari Baris Kempori selamat bertugas kembali